Intro Pudis-pudis, ada makanan yang bisa gel, tapi bukan lagi dangdutan. Hahaha, jajanan yang satu ini emang udah lama muncul, tapi masih banyak fansnya sampai sekarang. Tuh, antrian yang beli masih panjang ya, kayak mau nonton konsep. Wih, mantep nih kayaknya kalau kita cobain yuk. Wow, antriannya banyak, udah mau diserang nih kayaknya nih. Jadi sekarang kita ngantri dulu dan pesen menu apa yang mau aku coba hari ini. Lihat, spill dikit-dikit dulu aja deh. Antrian yang gak kaleng-kaleng, yes foodies, demi seporsi fluffy pancake dan esteler paripurna, pembeli rela berdiri lama dan nunggu sampai hitungan jam. Apakah rasanya bakal separipurna namanya? Just kita pesen dulu deh, biar masuk antrian ya. Cheese, maca, tiramisu, sama blueberry. Ininya, estelernya, yang 17 itu apa mbak bedanya? Kalau yang 17 itu pakai alpukat, kalau yang 15 pakai santa. Kayaknya itu aja. Ya udah deh, berarti dua-duanya aja. Oke, makasih ya mbak ya. Menunya sederhana, tapi bikin orang-orang fomo kepengen icip foodies. Bukan cuma menunya, adonannya juga simpel banget. Tapi treatmentnya kudu-betul, mulai dari pengecekan suhu, baking paper yang dipakai, sampai teknik masaknya juga diperhatikan banget. Penasaran kan? Coba kita intip dulu yuk. Gimana sih proses pembuatan fluffy pancake yang viral ini? Oke, jadi ada tuh dua adonan yang udah dicampur jadi satu gitu loh ya mas ya. Yang tadi kuning sama putih telurnya emang dicampur, diaduknya tuh beda tempat. Baru dicampur jadi satu. Nih kita masukin berapa banyak mas? Dilihat dari tekstur adonannya, berasa mirip whipped cream gitu gak sih foodies? Lembut, kental, padut gitu ya. Nah ini juga ternyata suhunya itu juga harus stabil dan sesuai nih foodies. Siangan tadi suhunya gak boleh terlalu panas, harus di seratus, enam puluh, seratus, enam puluh lima celcius. Panas mungkin sih, tetep-tep aja ya. Oke di foodies, proses masaknya selama 9 menit ya dan ini ada tehde khususnya juga nih. Itu dikasih apa tuh mas? Oke, air ini untuk menjadikan uap. Jadi dia akan mateng, beruap di dalamnya dan ketutup juga. Hmm, kalau lihat di potongan-potongan video ya, kayaknya mudah banget gitu foodies. Tapi kalau tau proses step-by-stepnya, ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Ya udah 9 menit nih saatnya kita cek kematengannya. Oke, ini udah mateng. Terus-terus harus di? Gunting aja. Gak salah sih. Digunting nih. Oke, terus. Dilepas. Ih, ya, 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 ya. Hancur nih. Terus. Emang sih, jangan nyepelein pekerjaan apapun ya foodies. Ngelepas baking paper yang super muda aja, kalau gak teliti dan fokus, hmm, ambiar. Foodies, bergerak-bergerak lagi, bergoyang-bergoyang lagi gitu. Oke. Masih toppingnya di mana nih mas? Di sana, let's go. Proses toppingnya tuh sat-sat-sat-sat-sat ya. Oles-oles, tamburin beres deh. Bagi topping cheese sama macam favoritnya putih nih. Oke, udah jadi foodies. Nanti pesanan aku yang lain tolong diantar aja ya mas ya. Ya, kita makan dulu. Selain show full pancake ini, es telernya juga jadi primadona loh foodies. Ini beneran spesial. Selesai namanya, es telernya paripurna. Oke, kita absen nilai isiannya yuk. Ini layar pertama, ada kecang ijo, melon atau dekoko, tape, kolang kaling, jelly, kelapa, biji, slasi, dan nangka. Eh, sebelum selesai sampai di situ, masih dikasih gelas cair, krimar, kental manis, es batu, dan guyuran jus alpukat dong foodies. Wah, udah kebayangkan lah ziz dan segera kayaknya apa. Cus, ah kita icip bareng yuk. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Kita coba dulu avocatnya. Hmm. Avocatnya aja lembut banget, manisnya pas. Dan gak ada pahit-pahitnya. Ini kalau kalian mau cobain layer per layer, tapi kayaknya gak mungkin ya. Karena harus ngabisin dulu alpukatnya, baru ngabisin yang lainnya. Abis aku cobain alpukat, aku mau campur. Jangan ada debat ya, tim diaduk dan gak diaduk nih buat es telernya satu ini. Biar antara krim dan gula bersatu padu gitu loh foodies. Ini aku mau coba dalam satu suapan. Jadi menurut aku ya, meskipun ini toppingannya banyak banget, tapi rasanya itu tetap fokus. Karena dari isian-isian ini tuh bukan yang mengandung rasa tersendiri gitu loh. Kayak kolang kaling, sama nata de koko itu kan rasanya itu sederhana banget ya, cuman manis gitu. Jadi gak nyumbang rasa terlalu banyak. Makanya begitu masuk ke mulut tuh gak terlalu yang rame banget gitu loh. Rasa khas dari es telernya juga masih berasa banget foodies. Plus ada hit rasa alpukat yang bikin es telernya ini makin paripurna daripada es telernya biasa. Nah, begitu cobain kacang hijaunya baru berasa kayak ada rasa yang agak beda dari rasa khas dari es telernya itu. Karena memang kacang hijau sendiri rasanya lebih punya ciri khas termasuk dengan aromanya ya, kacang hijau tuh beraroma banget sih. Next, masih dengan es telernya foodies bedanya ini rasa original, bukan pake jus alpukat tapi pake santan. Apakah rasanya sesuai tepakanmu foodies? Just kita cek-cek. Manis, fokusnya di manis aja. Kalau tadi ada aroma alpukatnya, ada rasa alpukatnya ini gak ada. Jadi beda-beda pure manis dan justru kayak lebih ada rasa kacang hijaunya ya cukup mendominasi kalau di sini loh foodies. Untuk isiannya sama aja, cuma beda di alpukat atau santan yang jadi foodies. Tapi ternyata rasanya jadi bikin beda. Ini tuh jadi orang fokus ke isiannya dibandingkan ke rasa kuahnya. Tapi kalau yang dikasih alpukat, jadi orang tuh lebih fokus ke rasa kuah dari alpukatnya gitu loh. Kayak dia melapisi bagian isinya. Beda sama yang original ini. Karena original, jadi rasanya itu lebih sederhana banget di kuahnya nih. Puahy pancake-nya jangan kelamaan dianggurin dong, put. Biar dimakan selagi hangat. Sekilah, kita geser yuk ke puahy pancake yang gialan ya. Asai banget. Bisa jadi kalau kalian punya satu joget baru nih. Goyang pancake gitu kan. Goyang pancake. Lovey pancake. Oh, ngalah-ngalahin goyang gergaji. Getaran nih itu loh foodies. Oke, kita langsung cobain dulu deh. Malah fokusnya jadi bergetar-begetar kan. Bergetar hati bergetar. Kita makan dulu. Saking fluffy-nya nih foodies, sampai ini pancake tuh bisa joget cuma karena putih nyanyi doang tuh. Jadi lapisannya ini nih. Kalau pancake yang biasa kan padat banget ya. Kalau ini tuh kayak ada rongga-rongga. Kayak spons gitu ya. Jadi, emang begitu masuk ke mulut tuh kayak langsung hilang gitu loh. Sebetulnya kayak kita gak makan apa-apaan, cuma ada rasa manis. Karena sehilang itu. Masuk mulut langsung hilang. Tapi tetep ada khas dari aroma pancake-nya ini. Ada aroma telurnya juga gitu. Topping-nya di sini sangat berperan penting. Karena dia menambahkan rasa manis ke seluruh pancake-nya. Jadi kalau pilih topping nih, pilihlah topping yang bener-bener kamu suka ya, foodies. Adonan nasinya tuh rasanya ada gurihnya, ada manisnya. Kayak pancake yang biasa kita makan. Tapi itu padat banget. Jadi begitu masuk ke mulut itu ya bikin lumayan kayak ngenyanyin gitu loh. Kalau ini tuh kayak lewat aja. Toppingan matcha itu dominan manis. Karena ada sumbangan manisnya juga dari Choco Chips. Nah kalau toppingan strawberry ini, ngomong-ngomong kayak gimana nih rasanya, food? Kalau yang strawberry ini manis kecut. Ketemu sama kayak biskuit gitu loh. Yang manisnya tuh manis-manis susu. Ini rasanya lebih rame banget menurut aku. Jajanan ini tuh ringan banget, foodies. Cocok nih buat jajanan bareng sama keluarga. Anak-anak jelas udah pasti doain banget. Nah kalau tadi udah yang manis-manis topping, oke kita pindah ke topping keju. Kalau yang keju ini didominasi sama rasa, yaudah pasti rasa kejunya ya. Asin, gurih-gurih gitu loh. Tapi krimnya ini juga manis-gurih juga. Ada kejunya gitu loh, foodies. Jadi disini tuh pure bener-bener buat yang suka. Kayak asin-asin gurih gitu. Boleh banget yang keju. Masih ada pilihan rasa lain nih foodies lain yang kita ecip tadi. Ini kayak blueberry, tiramisu, dan juga coklat. Tinggal disesuaikan dengan rasa favorit masing-masing ya. Secara keseluruhan dari pancake dan estelera sesuai sama namanya paripurnalazisnya. Em, gak heran deh ya kalau antena selalu rame. Gimana? Penasaran juga foodies? Langsung aja mampir ke Pelabip. Pancake CJR. Adanya di mana? Di Bogor. Maka receh, menur receh. Tapi rasanya gak receh. Kita minum ini dulu deh. Terima kasih.